ayah-ayah waktu nikah tuh bawa karupuk, rengginang, terus antar ayah jadi suami malu-malu ayah dimarahi, mereka sama dokternya mau bapak yang nolongin ngelahirin sama saya? ya bu dokter aja dipayar tunai ya bapak, ya staf selamat menikmati ini kita wedding dulu berarti kita setting wedding ya ini ya kita bakalan bikin perhelatan oke langsung aja ya disini apa ini wuuuuh karpet guys bisa begitu ya tunggu dulu ini, jadi nanti aku mau bikin ini biar agak leluasa oke biar agak leluasa kata Leka jadi dibuat minggir semua dulu karpetnya dibuka tuh oke terus nah terus langsung taruh ini terus ini oke ada kue pernikahannya dibuka dong kak wuuuuh wuuuuh bagus banget ini kaya kue pernikahannya ayah sama bunda waktu nikah Leka iya bunda pernah bilang pas nikah bunda sama ayah gak ada kue pernikahan jadi cuma jajahnya ayah-ayah waktu nikah tuh bawa karupuk rengginang terus antar hee ayah jadi suami malu-maluin gimana sih kok malu-maluin itu enak loh makanan khas daerah Tegal siapa yang rumah yang Tegal komen guys karena ayah itu sebenarnya lahirnya di Tegal nah terus ini apa yang mau nikah kita persiapkan dulu oke asik siapa yang mau nikah ini ceritanya kak Sukma oh kak Sukma terus nikah sama kak Rahmi oke hansip nikah sama Surti akhirnya guys kita jodohkan kak Sukma dengan kak Rahmi Surti itu loh yang kalian pernah tonton di vlognya Leka oke terus baju yang cowoknya juga samain Leka nah pake itu tuh coba-cobain 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 nah itu kak Sukma kok bajunya gak nah kasih yang lebih oke lagi terus kasih wuih nih pake jas nah kalian tau gak ini kalau misalnya nikah itu bisa pake baju adat atau pake baju jas nah itu namanya nikahnya yang formal temen-temen Leka boleh tanya ayah bunda kalian di rumah nah dulu papa mama nikahnya pake adat atau pake formal kalian harus penasaran kalau ayah itu gak punya dokumentasinya ya videonya ilang semua aku lahir aja diilangin ya Leka maafin ayah ya sampai padahal itu waktu Leka lahir ya ayah dokumentasi antara pengen bantuin bunda atau mau ngedokumentasi waktu itu eh tau-tau pas mau bantuin bunda ayah dimarahin ayah dimarahin Leka sama dokternya mau bapak yang yang nolongin ngelahirin nafas ayah ya bu dokter aja ibu rileks ya dokternya bilang gitu tarik nafas kata bunda tekan tekan bu tekan bu tarik nafas enggak bunda ngelahirin aku katanya dulu ya itu makanya ayah dimarahin sama bu dokter karena karena apa bu dokternya dikasih nah ini sekarang kita udah oh itu buat tempat ini ya Leka ya orang-orang ya kalau yang dateng ya disitu ya makanannya kita taruh sini-sini ada sushi roll ada coklat ada daging eh Leka MC nya udah manggil tuh bentar ya bentar poro spereng tangin jepuniko nih ini mau dibawa masuk nih pengantinnya Leka bentar ya ayo cepetan bentar kulopati manggihki poro pengantin nipu bentar ya bentar ya kalau ceritanya ngapunten sadere-dere ingkang ngijipuniko semua yang ada di kehadirat rasulullah subhanahu wa ta'ala pending dulu pernikahannya karena set dekornya belum siap aku ingin balon dulu ya Allah gara-gara balon ini pending nikahannya tak om sukma sama tante rahmi cuman gara-gara balon doang iya gara-gara balon doang ih lama banget Leka nih ya guys wih wih apa ini oh itu ditaruh di deket kue Leka enggak ini buat spot foto spot fotonya ada di deket kue Leka oh spot foto oke 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 kita ceritanya diundang ya kita diundang ceritanya oke oke ya 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 kita masuk kita masuk nah itu ayah tuh nah ini ayah nah ini bunda nah ini tompel ini kamu wuh leksinya segitu oke oke lucu banget pake tas kodok ceritanya aku nanti nganterin pengantin cewek sama bunda ayah sama tompel nanti sama leksi juga nanti oke baik para pemirsa ayah sabar nah itu tadi udah kamu brief ceritanya nganterin ini mana sih baik karena akhir menuju mahrif mari kita untuk panggilkan pengantinnya coba dulu coba coba baik kita panggilkan kakak Sukma Socapi oke untuk memasuki pertandingan di ring ini ayah bolten oh salah salah malah pertandingan tinju sih ini pengantin pria akan diantar oleh kakak Leka ayah oke sekarang ini kan udah nikah nih sekarang ini apa bentar dong ini ayah nikahin dulu ayah kebulunya bentar bentar kursinya mana tadi ah ini kursinya juga buat dipakein hunduk ini oke baik para pemirsa sekalian kita akan menyaksikan pernikahan kakak Sukma dengan kakak Rahmi bentar aku aja aku aja setelah berlama-lama cinta mereka berdua di kantor aku oke akhirnya mereka berdua jokin ayah gak bisa lalu mereka berdua pun lama orang terus menikah oke sekarang sekarang kakak Sukma kakak Sukma digerakin kita gak bikin suara ya tidak tidak suara suara oke aku skip aja yang itu soalnya aku gak inget oke walaupun aku sering nikahnya orang dibayar kakak pas ini kejadiannya dibayar itu namanya namanya ijab kobul pas kejadian ijab kobul ini kakak Sukma ini kakak Sukma kasuk merem ayo jang ya iya bener-bener itu ngomong ngomong saya terima nikahnya Rahmi Yulianti Santika Binti Gondro dibayar tunai saya oke sekarang siapa yang bakal dapet bunga ayo oke kita lempar bunga dulu guys ini yang nantinya bakalan nikah selanjutnya nih yang dilempar bunga yuk 3 2 1 3 2 1 3 2 1 gimana gimana tuh leka salah yang dilemparnya kesono loh gini gimana sih enggak ini gak jadi nikah ya 1 kali please oh 1 kali coba coba oke oke guys sudah dulu buat kali ini jangan lupa di like komen share dan subscribe share